Intro Dalam rangka mengaktualisasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 terkait revitalisasi SMK program sinkronisasi kurikulum menjadi salah satu dari lima hal yang fundamental dalam strategi pengembangannya. Peran dunia usaha dan dunia industri dalam segala aspek pengembangan sekolah menuju amanah peraturan tersebut sangat dominan mengingat SMK harus melihat kebutuhan industri dan menyelaraskan dalam pembelajaran di sekolah. Atas hal tersebut, SMK YPS Awung Gali Kutuarjo melakukan sinkronisasi kurikulum dan bahan ajar guna pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan sebagai salah satu rutinitas bersama dengan industri yang menjalin kerjasama. Salah satunya melalui kegiatan workshop dalam rangka link and match pembelajaran yang ada di sekolah dengan kebutuhan lulusan SMK yang akan diserap oleh industri. Kegiatan workshop tersebut digelar di Aula SMK YPS Awung Gali Kutuarjo pada hari Rabu 5 Oktober 2022 lalu. Dalam workshop itu hadir langsung General Manager HRDPT Sri Rejeki Isman TBK atau Sri Teks Insinyur Sri Sabtono Balsuki MM. Pada pemaparannya dikatakan bahwa dibutuhkan sinergi antara SMK dengan dunia industri melalui berbagai pendekatan antara lain sinkronisasi kurikulum, magang siswa, magang guru, trainer dari industri, update teknologi dunia kerja, sampai dengan penyerapan tenaga kerja pada industri mitra. Lebih jauh disampaikan bahwa siswa harus mempunyai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, juga soft skill yang sudah sesuai kebutuhan di UDI. Sri Teks dan SMK Sawung Gali sama-sama berkeinginan agar bonus demografi ini bisa menjadi daya saing global Indonesia terkait SDM yang kompeten, terampil, dan berdaya saing serta terciptanya produktivitas yang tinggi. SMK Sawung Gali ini adalah SMK yang mendapat predikat ya penghargaan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kepulauan sebagai SMK Pusat Kepulauan. Salah satu bagian dari itu bagaimana membawa konsep ekosistem industri kepada proses belajar mengajar di SMK. Kebetulan SMK Sawung Gali ini adalah mitra kami. Selama ini banyak alumni yang menjadi bagian dari pekerja kami, nah ini yang kami jaga. Karena kami yakin bahwa Indonesia akan bisa lebih bersaing dalam hal ini PT. Sri Teks kalau SDM-nya terampil. Dan kita bersyukur membangun keterampilan itu dengan teman-teman di SMK Sawung Gali, Kepulauan. Untuk dua hari di sini, Pak, materi dan upaya apa yang ingin diberikan dari PT. Sri Teks untuk Bapak-Ibu guru? Kami membangun pemahaman tentang kurikulum. Jadi materi pembelajaran yang kurikulum yang link and match dengan dunia industri Yang kedua, kami juga membangun tentang budaya kerja. Budaya SMK Sawung Gali, budaya siswa, dunia pendidikan, bagaimana bisa matching dengan budaya industri. Nah ini kita diskusi, kita berkolaborasi dan saya memberi bagian materi bagaimana sih yang dibutuhkan oleh industri ke depan. Maka sekolah harus bersiap. Karena kita tidak ingin ada cap bahwa SMK itu mencetak pengangguran. Bapak, ini kan baru pertama sampai sini ya, Pak, ya. Melihat kesan-kesannya untuk SMK Sawung Gali seperti apa, Pak? Saya sudah dua hari kemarin ya, dengan hari ini. Saya agak surprise kan gitu. Karena ternyata budaya dari SMK Sawung Gali ini bagus sekali. Artinya kemampuan anak untuk ada tebel terhadap perubahan itu luar biasa. Meskipun ini di kabupaten, tapi anak-anak saya pikir nggak kalah kan. Hanya bagaimana kita mengarahkan, mereka pasti akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Sementara itu, Kepala SMK YPE Sawung Gali Kuto Arjo Tri Yulianto Eskom MPD mengatakan bahwa sekolah berkomitmen besar dalam pengembangan sekolah bersama dunia industri tidak lain demi kepentingan meningkatkan value pada peserta didik yang ada pada SMK YPE Sawung Gali Kuto Arjo. Selain itu, yang menegaskan bahwa kerjasama tersebut akan dikembangkan ke dalam konsep pengembangan pembelajaran Teaching Factory yang pada akhirnya dapat memberi kebermanfaatan untuk masyarakat. Pihaknya telah bekerja sama dengan Sritex sudah berjalan beberapa tahun saatnya masyarakat ikut mendapatkan manfaat dari aktualisasi program kerjasama SMK bersama Sritex. Kedepan pihaknya berencana mengembangkan integrasi semua kompetensi keahlian yang ada di SMK YPE Sawung Gali Kuto Arjo menjadi satu brand unggulan yang akan dapat diakses masyarakat secara luas. Ia berharap program SMK YPE Sawung Gali Kuto Arjo sebagai SMK pusat keunggulan bukan hanya sebatas tulisan, namun real. Kediatan dua hari ini melengkapi dari SMK pusat keunggulan skema lanjutan, di mana SMK Sawung Gali memang sudah ditunjuk dari Kementerian. Intinya bahwa kita adalah sinkronisasi dengan kurikulum, implementasi kurikulum mendengar, dan budaya kerja di PT Sertek yang sudah lima tahunan kita bekerja sama.